Alhamdulillah bersabda sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seorang atau seseorang sesudah kematiannya ada tiga ini yang paling baik anda meninggal usahakan ada tiga-tiganya kalau tidak salah satunya minim yang pertama, yang pertama disebutkan Nabi S.A.W. yang terbaik adalah anak soleh yang selalu mendoakan dia ini anak, aset amal jariah anda meninggal, anda dapat pahala ajarkan dia suara pasukan pesantren, didik dia Al-Quran dan seterusnya baru yang kedua sedekah jariah yang pahalanya sampai kepadanya pahalanya, pahalanya, rumah anak yatim dan seterusnya yang terus dipakai, fasilitas umum yang ketiga yang ketiga adalah ilmu yang diamalkan sesudah wafatnya jadi diajarkan ilmu, kemudian orang mengamalkan ilmu tersebut selamat menikmati selamat menikmati